Ratusan jurnalis dan para mantan jurnalis dari berbagai media masa di Papua menggelar kegiatan halal-bihalal yang dilakukan di Pantai Hamadi, Kota Jepura, Papua pada Sabtu kemarin. Kegiatan halal-bihalal tersebut mengusung tema kembali ke titik nol dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Dihadiri oleh pelaksanaan tugas asisten 3 Nurbi Aji, Perwakilan Bank Indonesia, Polda Papua, PT Brivot Indonesia, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramande, serta para keluarga jurnalis di Papua. Halal-bihalal diisi dengan toksia oleh Ustadz Miftah Al-Rizki yang menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis yang tetap bersatu dalam perbedaan. Hal tersebut tidak kita dapatkan di Jawa, di Jakarta, di Jawa kita dapatkan, melainkan di Papua. Luar biasa secara keluargaan, kebersamaan, kecintaan, kecintaan, mereka semua menyatu. Dan itu sebenarnya yang diajarkan oleh kita sebagai da'i, sebagai pendakwan. Pelaksanaan tugas asisten 3 Setda Kota Jepura, Nurbi Aji berpesar kepada para jurnalis untuk terus menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang kemajuan Papua, khususnya Kota Jepura. Karena peran jurnalis sangat menentukan kemajuan Kota Jepura. Untuk itu, peran jurnalis sangat-sangat menentukan hal ini karena bisa menyuarakan berita-berita itu ke seluruh penyurut tanah air, bahkan juga sampai ke luar negeri. Ini yang perlu kami apresiasi, sehingga kami harapkan teman-teman wartawan terus berkreasi untuk mengembangkan diri dan juga mengembangkan berita-berita yang ada untuk lebih mendukung. Nurbi Aji berharap para jurnalis dapat semakin mengembangkan potensi diri mengikuti perkembangan yang ada. Pemerintah Kota Jepura juga turut memberikan apresiasi kepada para jurnalis di tengah kesibukan melaksanakan tugas peliputan namun tetap menjaga ikatan persaudaraan melalui halal bihalal. Ketua Panitia Halal Bihal Jurnalis Papua Robert Fanwi menyebut arti dari tembak kegiatan yakni agar para jurnalis semakin bersatu, saling menjaga serta memberi semangat dalam menjalankan tugas jurnalistik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Agar kita semakin kompak dalam perjalanan ke depan, ikatan, dan saling menjaga, saling meniapkan, saling memberi semangat untuk meliput dan tentu paling penting tulisan-tulisan kita tentu akan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ya, bukan khususnya di Tanah Papua. Saya kira itu tujuan dari kita datang, kalau kita bisa lihat ini akan lebih berpikir. ambil dua ratusan jurnalis datang, ya, rame. Artinya ada semangat, semangat pertemuan, pertemuan. Terus orang bilang, silaturah, itu adalah pertemuan, tanda cinta yang tidak pernah usahin. Ini mungkin karena banyak, ini kangen banyak. Jadi harus ketemu. Kegiatan halal bihalal juga dimeriahkan dengan berbagai hadiah hiburan, door price menarik, serta games yang diikuti oleh seluruh para jurnalis dan keluarga jurnalis. Dari kota Jayapura, Papua, Darul Mutakin, Ainews melaporkan.